Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semua Berjumpa lagi dengan saya Ya Teman-teman semua Kali ini saya mau kasih sedikit tutorial Yaitu cara membuat Partisi Pada Flashdisk Untuk Keyboard Korg PA50 USB emulator Ya teman-teman Sebelum kita ke tutorial Jangan lupa untuk subscribe channel Gadu-gadu saya ini Semoga saya dapat memberikan Tontonan yang bermanfaat Dan juga menghibur tentunya Ya teman-teman Kita langsung ke tutorial Ya teman-teman Kita siapin bahan-bahannya Yaitu Plastis ya Plastis Jadi Kita bisa bikin Jadi 100 Partisi Atau Jadi 100 diskette Ya Gitu teman-teman Ya Pertama kita colokin dulu Plastisnya Ya kita tunggu bentar Nah udah Terus habis itu Softwarenya Atau aplikasinya Ini teman-teman ya Ini kelihatan teman-teman ya Ini saya pakai ini Namanya USB Ploppy Manager Nah Ini Teman-teman ya Jadi Kalau misalkan Teman-teman Ada yang Mau Coba Jadi Software ini kecil ya teman-teman Paling 1 MB Kurang lebih Pokoknya kecil banget Ukurannya Terus Bisa teman-teman Download Di Google Ya teman-teman ya Kita langsung Kita buka Nah jadi Usahain Di Laptop Atau Di Komputer kita Gak ada Plastis yang Lain gitu ya Jadi Cuman ada Satu Plastis yang Bakalan kita Format Kita mau Partisi Gitu teman-teman Nah udah Sekarang kita Format Jadi kita Sini Teman-teman ya Ada ini Kelihatan ya teman-teman ya Ini Kita pilih USB Flash Drive Ya Ini kan ada Tulisan format nih Atau bisa kita Di keyboard kita pilih Control F Disini kita langsung aja Format Nah Disini udah gak usah kita rubah-rubah teman-teman ya Disini udah Biarin kayak gini Yang lain-lain udah gak usah dirubah-rubah Terus Disini kan ada tuh Tuh Nyampe Seratus nih Nyampe seratus Bisket gitu ya Seratus partisi Nah jadi Tips Dari saya Kalau misalkan kita mau bikin partisi Kita Bikin Empat puluh aja Disininya teman-teman ya Empat puluh Apa Empat puluh partisi Disininya Jadi Biar Apa ya Biar lebih awet Gitu teman-teman Nah udah kayak gini Udah Terus Yang ini udah Gak usah dicentang Jadi biar lebih Apa ya Biar lebih Sempurna lah Kayak gitu teman-teman Nah udah kayak gini Sekarang kita Ini Kita pilih Format Ya oke Nah sekarang kita tunggu Ya disini udah Format Komplet Kita oke Kita close Nah Ini teman-teman Jadi hasilnya Kalau misalkan udah kita Partisi Udah kita format Nih Dia dari Angka 0.00 Sampai 0.39 Jadi 0.00 Kehitung gitu Teman-teman ya Jadi Semuanya jumlahnya Empat puluh Gitu Teman-teman ya Ya teman-teman Mungkin Cukup sekian dulu Video tutorial Dari saya Disini juga Saya Masih belajar Jadi kita belajar Bareng-bareng aja Bagi yang suka Video saya ini Boleh di like Yang gak suka Dis like aja Dan apabila Penyampaian saya Penjelasan saya Kurang jelas Jadi teman-teman Bisa Komen di bawah aja Ya teman-teman Terima kasih Semoga Bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bermanfaat Bermanfaat